Bismillahirrahmanirrahim Dalam kesempatan ini Saya akan sedikit menjelaskan Ciri-ciri Orang Yang akan Jadi Tumbal Ciri-ciri Calon Yang akan ditumbalkan Ada tumbal Di sungai Di danau Atau di laut Ada juga Tumbal Untuk Kekayaan Tumbal Pesugihan Atau Tumbal Jalanan Dalam kesempatan ini Saya akan sedikit Menguraikan ciri-ciri Orang yang akan Menjadi tumbal Yang pertama Tentang tumbal Di sungai Di danau Atau di laut Tertentu Jadi Jadi kadangkala Ada satu sungai Dimana di sungai itu Sering terjadi Orang yang meninggal Entah tenggelam Kepeleset Tercebur Alhasil Meninggal Di sungai itu Atau Atau mungkin Juga Di danau Ada danau Tertentu Yang sering Terjadi Di situ Kematian Tenggelam Terbalik Kapal Di situ Atau terpeleset Orang di danau Itu Bisa juga Ada di Laut Jadi ada satu Laut yang Mungkin Di situ Sering terjadi Korban Kematian Ada korban Terseret Arus Kadang-kadang Hilang Tenggelam Di bawah Ombak Nah itu Boleh jadi Jika Kejadiannya Selalu Berulang-ulang Dan berulang Terus Boleh jadi Indikasi Ada Jin Tumbal Yang di situ Lalu apa Ciri-ciri Orang Yang akan Jadi Tumbal Di satu Sungai Tertentu Atau Di danau Tertentu Atau Di laut Tertentu Itu Maka Di antara Cirinya Jika Orang itu Seseorang Yang suka Memancing Yang sering Memancing Maka Dia akan Melihat Hal yang Janggal Di sungai itu Atau di laut itu Atau di danau itu Seperti Ia merasakan Selalu Selalu akan Mendapat Hasil Pancingan Yang sangat Banyak Di tempat itu Sehingga Ia Terus Menerus Dan Terbuai Untuk Memancing Di tempat itu Di danau itu Atau di sungai itu Atau di laut itu Sehingga Dia Tidak Sadar Lagi Dengan Waktu Nah ini Salah satu Ciri juga Kemudian Si pemancing Ini Kadang-kadang Mendapat Hewan Pancingannya Yang Aneh Bisa Berupa Ikan Mungkin Yang bentuknya Cukup Aneh Tidak Seperti Biasanya Atau Mungkin Dari Segi Ukurannya Yang Aneh Pokoknya Dapat Sesuatu Yang Aneh Dari hasil Pancingan Di sungai Di danau Atau Di laut Tersebut Kemudian Ketika Ia pulang Dan Memasaki Ikannya Tadi Atau Hewan Yang Aneh Tadi Ikan Yang Aneh Tadi Maka Malam Harinya Dia Bermimpi Dibawa Seseorang Ke Sungai Tersebut Atau Ke Danau Tersebut Atau Ke Laut Tersebut Kemudian Setelah Mimpi Malam Harinya Bermimpi Setelah Itu Tidak Lama Dia Mengalami Sakit Yang Tiba Tiba Sakit Yang Aneh Sangit Sakit Yang Tiba Tiba Setelah Memakan Hasil Dari Memancing Tadi Kemudian Bermimpi Kemudian Sakit Ini Ada Indikasi Orang Ini Calon Untuk Menjadi Tumbal Di Sungai Atau Danau Atau Laut Tersebut Kemudian Ciri Orang Yang Akan Jadi Tumbal Di Sungai Danau Atau Laut Itu Ketika Dia Mandi Atau Berenang Di Tempat Itu Biasanya Ia Akan Merasa Ada Yang Menarik Dari Bawah Sungai Seperti Kakinya Ada yang Menarik Perasaan Perasaan Dia Seperti Badannya Ditarik Orang Kebawah Atau Mungkin Tangannya Serasa Ada Yang Menarik Dan Biasanya Orang Yang Mandi Atau Berenang Ini Akan Terbawa Menuju Pusaran Arus Air Jadi Dimana Air Berputar Biasanya Akan Terbawa Kesitu Ada Satu Cara Jika Kita Menemui Orang Yang Tenggelam Yang Mana Di Tempat Itu Sering Kejadian Orang Tenggelam Orang Mati Maka Ketika Melihat Orang Yang Tenggelam Di Tempat Itu Maka Yang Kita Lakukan Untuk Menolongnya Kita Menarik Rambutnya Jadi Yang Kita Pegang Yang Kita Tarik Ini Rambutnya Jangan Tangannya Untuk Menghindari Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Itu Salah Satu Ciri Calon Tumbal Di Tempat Tersebut Kemudian Ciri Yang Berikutnya Biasanya Orang Tersebut Bermimpi Diajak Ke Sungai Tersebut Ada Seseorang Yang Mengajak Berkeliling Keliling Ke Laut Atau Atau Danau Atau Ke Sungai Tertentu Dan Di Dalam Sungai Tadi Di Bawah Sungai Di Bawah Laut Atau Di Bawah Danau Dia Seperti Melihat Ada Istana Di Tempat Itu Ada Rumah Ada Istana Yang Megah Di Bawah Sungai Atau Laut Atau Danau Itu Dan Dia Masuk Kedalam Istana Tadi Kemudian Dia Merasa Senang Merasa Betah Di Dalam Istana Itu Ketika Dia Bermimpi Seperti Itu Maka Ini Ada Indikasi Juga Kalau Sering Mengalami Seperti Itu Mimpinya Ini Ada Indikasi Orang Ini Calon Akan Ditumbalkan Di Sungai Atau Danau Dan Laut Tersebut Kemudian Siri Yang Berikutnya Orang Yang Calon Tumbal Di Tempat Tersebut Biasanya Senang Bengong Senang Melamun Di Tempat Itu Di Sungai Atau Danau Atau Laut Itu Sering Melamun Sering Bengong Dan Ketika Itu Dia Akan Melihat Seperti Seseorang Yang Rupawan Yang Cantik Kalau Yang Calon Tumbal Ini Perempuan Dia Akan Melihat Laki-laki Yang Tampan Sekali Kalau Calon Tumbal Ini Laki-laki Maka Dia Akan Melihat Seorang Perempuan Yang Sangat Cantik Sekali Kemudian Orang Yang Dilihat Tadi Itu Akan Melambaikan Tangan Akan Mengajaknya Atau Membawanya Untuk Menuju Mendatangi Orang Yang Dilihat Tadi Dan Ketika Mendatangi Orang Yang Dilihat Tadi Ini Si Calon Korban Tidak Merasa Bahwa Yang Dilewatinya Itu Adalah Sungai Danau Atau Laut Tersebut Sehingga Dia Tanpa Disadari Masuk Kedalam Sungai Atau Danau Dan Laut Itu Maka Ini Salah Satu Yang Akan Jadi Calon Tumbal Di Tempat Itu Demikian Sebagian Keterangan Yang Mana Keterangan Ini Dicatat Ditulis Dari Pengalaman Pengalaman Di Lapangan Oleh Praktisi Rukia KBRA Yang Sudah Senior Yang Sudah Kenyang Dalam Penanganan Penanganan Kasus Kasus Di Tengah Tengah Masyarakat Dan Mudahan Ini Bermanfaat Dan Menjadi Kewaspadaan Buat Kita Semua Di Video Berikutnya Nanti Saya Akan Menjelaskan Ciri Ciri Salon Orang Yang Akan Jadi Tumbal Pesugihan Atau Tumbal Kekayaan Simak Terus Video Yang Akan Datang Insya Allah Selamat . . Selamat